Ini Pak Arteria yang mau nanya ini, bintang top kita. Silahkan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati. Pak Dr. Yunus Husein yang amat kami hormati, Pak Dr. Yenti yang amat kami hormati. Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja ini. Pencucian uang, pasal 1 ayat 1, didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya enggak jelas ini, Bu Doktor. Kalau orang awam enggak jelas, Pak. Kasian ini. Saya saja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan. Dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu Narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir al contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang, tapi tidak dipidana. Sepakat dulu ini kita ya. Bisa enggak begitu? Atau enggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Husein. Ini dosen saya. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. atas penilaian PPATK, boleh tidak di-challenge? Minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya enggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti-tipping off ya, Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini, bank enggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. kita dikerjain, banknya enggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu, amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44 L. perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan karifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti, kok musyawarah bukan, kita turunkan lagi, atau kita naikkan lagi. bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan, masuk ke sini ya Pak Doktor ya. Nah, itu Pak, dijelasin Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk, masuk ini enggak? Ini, Pak Doktor, nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan, ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan, itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi? Atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. yang pasal dua, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu, tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga, ini uang korup. Misalnya tadi, Pak Doktor mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Doktor? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisir kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu. Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita enggak tahu tiba-tiba ada operasi. Jalan. Ada enggak ruang atau celah? Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. kalau terbukti fakta, tidak dibuktikan menserianya. Nah, ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya, Pak dan Ibu ya. Itu tadi. Bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. karena ini kan berproses terus, jalan sampai ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok. Kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan lapor. dengan bank. Ini kami mohon Pak Pak Doktor kan praktisi. Jamannya Pak Doktor ini tajam. Tapi hening. Kan PPATK bukannya begitu Pak Doktor. Kalau sekarang saya tidak tahu. Saya tidak boleh ngomong lagi. Mengenai ketentuan pasal 23 Pak Pak ini mengenai transaksi keutunai. Minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini. Sekarang harga Innova di atas 500. Nah ini juga harus ada kesepakatan Pak. Ini nanti kami juga mohon ini jadi tugas CDPR juga untuk mengatakan. berikutnya. Nah berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. ini kenapa ini ini saja ya. Atau apa yang harus ditambahkan lagi. kalau dikatakan sama Pak Doktor tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? gini Pak Doktor ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya. Buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Nah saya sepakat itu lawyer juga katanya ini memang apa harus juga di ini ya kita nanti menjadi bahan diskusi lah. itu. Berikutnya mengenai hasil analisa hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Bia itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Doktor itu. Memang betul bahwa dalam membuat LHA LHP itu pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan Pak? Atau memang bisa saja ditanyakan? Tidak boleh ya? Undang-undangnya tidak boleh memang ini? Oh jadi memang tidak boleh itu ya? Oke. itu loh. Jadi memang tidak boleh. Oke. Nah berikut singkat ya waktu kita. Saya boharnya udah banyak-banyak nih. kemudian sedikit Pak. Boleh enggak? Misalnya ada pelapor saya laporin Tobas melakukan tipu gelap 372 378 saya ke polisi Pak saya ke polisi saya bilang Pak polisi jangan 373 378 TPPO-nya mainkan Pak polisinya main nih sat ini kemudian minta permohonan informasi Pak polisi minta permohonan informasi tas gitu loh ke PPATK ke PPATK pertanyaan saya Pak produknya itu apa Pak? apakah informasi apakah rekomendasi apakah LHA apakah LHP ini nanti tolong dijawab nah tiba-tiba ini saya kaget juga Pak tiba-tiba kok produknya LHA Pak misalnya gitu ya Pak nah boleh tidak LHA nya ini misalnya juga ini berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik diperoleh informasi berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik oh saya kan koordinasi penyidik ya saya gak ngerti ini emang benar atau enggak diperoleh bahwa terdapat adanya dugaan Tobas melakukan atau dugaan misalnya setoran tunai lah yang dilakukan oleh Tobas ke dalam rekeningnya itu loh yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana ini LH kalau LHP kan lain lagi ini LH boleh gak bunyinya begitu kan yang Prof katakan tadi ya Pak Dokter yang saya katakan tadi kita ini sebagai gelandang Pak memberikan asis ya bukan mencetak gol iya kalau main bola saya ikutin irama main bola juga ini nah kemudian boleh gak kesimpulannya juga nih sama berdasarkan hasil penerus transaksinya Tobas ditemukan cukup banyak transaksi patut diduga transaksi setoran-setoran itu merupakan hasil tindak pidana yang 372 378 ini kan kesimpulannya penyidik Pak nah ini pertanyaannya seperti itu yang mohon diberikan pencerahan kepada kami Pak Dokter Yunus Ibu Dokter Yenti terima kasih Terima kasih